Nah itu juga ada yang dari Somalia, ada juga yang dari Banten Indonesia, disini tertulis Insya Allah, ya kita coba lihat Halo Merda, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agusofia di channel Youtube ini Semoga Merda semuanya dalam keadaan saya Rolafiat, diberikan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan Walaupun pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, baik di India maupun di Indonesia Oleh karena itu jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan ya Ketika kita sedang berada di rumah maupun di luar rumah Pada keselan kali ini, saya ingin coba mengajak Merda Untuk melihat bagaimana sih pemakaman khususnya kuburan kaum muslimin yang ada di India Tau panjang lebar, yuk ikuti saya Merdos Oke, jadi ini adalah lokasi kuburannya ya, di pinggir jalan besar Disitu ada krematorium untuk orang Hindu yang ingin di kremasi Dan kita menuju jalan masuknya Nah disini tertulis Merdos, di pintu masuk ini Ini sedang ada pembangunan, sepertinya saya kurang tahu pembangunan apa Ini adalah kebrustan Ini kurang terlihat ya Tapi disini tertulis ya, bahwasannya ini adalah tanah wakaf Tidak ada bayaran untuk menguburkan jenazah disini Jadi bayarannya hanyalah untuk para pekerja yang menggali kubur ya Dan concrete, apakah grape is strictly prohibited Entah sepertinya apa ya istilahnya Saya kurang tahu ya, mungkin nanti bisa saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di India Ini karena juga ada bahasa Hindi ya Nanti kita coba tanyakan ya Tapi intinya tanah disini, pemakamannya adalah tanah wakaf Yang mana ini gratis, tidak berbayar ya Hanya kita membayar biaya untuk pemakamannya saja Masya Allah, luar biasa Oke, jadi ini adalah kuburannya Meredos ya Jadi memang disini adalah kuburan yang berada di dekat Nizamuddin ya Ataupun Markas Jamah Tablik Nah ini bisa kita lihat ya Kuburannya Jadi memang disini disampaikan tadi oleh beberapa teman yang dari India Tadi sempat ya, mereka berziarah juga sepertinya Disini mix ya, ada yang dari Indonesia juga gitu Ada yang juga dari Pakistan ya Selain juga dari kaum muslimin India Nah ini adalah kuburannya Salah satunya Yang dari India Insya Allah Disini juga ada beberapa para pengunjung Insya Allah ya Jadi ini kurang lebih kuburan kaum muslimin yang ada di India seperti ini Jadi tidak dikremasi Tapi dikuburkan ya di tanah Dan ini adalah tanah wakaf Gratis yang disediakan ya Kepada kaum muslimin khususnya yang ada di kota New Delhi Insya Allah Ini benar-benar mengingatkan kita akan Kematian ya Yang pastinya kita akan melaluinya Muhammad Wafid Ini dari Maldips Ya dari Maladewa Insya Allah Nama-namanya besar disitu tertata Ya seperti biasa Nama Binti siapa Ataupun binti siapa Habis itu Asalnya dari Mana Dan kapan lahir Kapan meninggalnya Ya Ada disini juga tulisan Allah Dan juga tulisan Nabi Muhammad seperti ini Insya Allah Wow Insya Allah ya Sakila Sidiki Khursid Ahmad Sidiki Seorang advokat juga ada disini Pengacara Wah Insya Allah ya Oke kita coba Jalan lagi Ada juga yang dari Somalia nih Meredos Hasan Awais Hasan Mungkin Meredos pada bertanya ya Kenapa Ada dari beberapa negara lain ya Karena memang Seperti yang kita ketahui ya Salah satunya nih Yang paling penting adalah Mereka ini biasanya dari Para jamaah tablik ya Yang Dari beberapa negara Mereka Bisa dibilang Ini ya Meninggal ya Pada saat mereka Ber Da'wah Ataupun menuntut ilmu disini Insya Allah Disitu sepertinya ada nama Indonesia juga Ya Orang Indonesia Yang meninggal dunia Disitu Ini dari Nigeria Itu juga ada dari PG Sepertinya ini yang Internasional Meredos ya Insya Allah Insya Allah ya Kuburannya biasa saja Meredos ya Untuk Nissan nya Ada juga ini yang dari PG Ya Muhammad Qasim Insya Allah Disini sepertinya Tempat yang Internasional Ya Ataupun Mereka yang Di luar dari India Meninggalnya Bisa dikuburkan disini Kita tidak tahu ya Kapan kita meninggal Mungkin pada saat umroh Akhirnya Ataupun haji kita meninggal Kita dikuburkan di Arab Saudi Ketika kita meninggal di India pun Mungkin bisa jadi kita juga dikuburkan disini Ya Allah Ya Rabbi Ada juga yang memberikan tanaman Meredos ya Di atas kuburan Ya ini Kita Adalah Sebenarnya Warga dunia Manusia Berasal dari tanah Dan memang harus Saatnya memang Kembali ke tanah juga Jadi Selama disana ada tanah Disitulah kita Bisa dikuburkan Meredos Insya Allah Ada juga yang dari Inggris UK United Kingdom Insya Allah Nah itu juga ada yang dari Somalia Ada juga yang dari Banten Indonesia Disini tertulis Insya Allah Kita coba Lihat Lihat-lihat ya Terinjak Ini dari Somalia Ini dari Somalia Nah ini yang dari Indonesia Insya Allah Muhammad Bedul Zaman Ridha Meninggal tahun 2015 Dari Banten Indonesia Insya Allah Ya Allah Semoga beliau diberikan Ya Allah Huznul Khatimah Ya Cek lagi Dari Somalia Dari Somalia Ada juga dari Kenya Ada juga yang Dari Afghanistan Ya Insya Allah Dari Iran Juga ada disini Luar biasa Luar biasa Kita tidak tahu Dimana kita akan Meninggal Ya Tapi yang jelas Allah sudah punya Perhitungan itu Ya Insya Allah Nah ini juga Kuburan Lainnya Sepertinya ini Kebanyakan yang India ya Merdos ya Dengan tulisan Arab Dan juga ada tulisan Urdu Bermacam-macam Bentuknya Tapi yang bisa saya tangkap Adalah Cukup sederhana ya Ininya Untuk Nissan Dan disitu tertulis jelas Nama-namanya Oke Ada yang tulisan Latin Ada juga yang langsung Tulisan Urdu Seperti ini Alhamdulillah Nah disini juga ada Namanya Safiya Ansari Ahliya Bismillahirrahmanirrahim Ini tulisannya Secara Latin Ini juga Sudang pembangunan juga Dibangun jalan juga Disini Ini sepertinya Yang baru meninggal ya Juga dikasih dupa Wallahualam Yang baru meninggal Memang juga Seperti di Indonesia Juga dikasih Yang namanya Bunga-bunga ya Bahkan dupa ya Ataupun mungkin Setelah baru Diziarahi Oh ini masih ada Pembangunan Disini jalan Masya Allah Oke Ya Jadi kurang lebih Seperti inilah Kuburan Kau muslimin Yang ada di India Khususnya di kota New Delhi India Oke Merdos Kurang lebih Seperti itulah Untuk video kita Kali ini Ya tidak lain Untuk memberikan informasi Kepada Merdos Terkait bagaimana sih Pemakaman Kau muslimin Yang ada di India Ya yang pasti mereka Tidak di kremasi Tapi juga di kubur Layaknya di Indonesia Hanya saja mungkin Perbedaannya bagaimana sih Bentuk Nisannya Ataupun kuburannya Dan tentunya Ini semoga saja Menjadi pengingat kita Zikrul Maut Sebagai pengingat mati Agar kita Banyak ya Melakukan kebaikan Dan Yang pastinya Bersiap-siap Ya menabung Ataupun membuat Tabungan Untuk di akhirat kita Semoga bermakran Merdos Dan Juga mengandung Khidmah bagi kita semuanya Terima kasih telah menonton Bersukria Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dari kota New Delhi India Dari kota